Kejaksaan Negeri Batam menerima uang pengganti atas kerugian negara dalam kasus korupsi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batam tahun 2019. Pemindah uang pengganti tersebut hampir setengah miliar rupiah. Penyerahan dilakukan langsung oleh keluarga terpidana. Kejaksaan Negeri Batam akhirnya mengeksekusi uang pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi SMK Negeri 1 Batam tahun 2019 lalu. Uang pengganti sebesar Rp468.974.000 diserahkan keluarga terpidana secara tunai di kantor Kejari Batam pada selasa 27 Februari 2024. Kepala Kejari Batam Iketut Kasna Dedi mengatakan, uang pengganti yang diserahkan oleh keluarga terpidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Menurut Kasna, uang tersebut hanya dititip melalui Kejari Batam yang nantinya akan kembali ditetor ke Kas Negeri 1 Batam melalui tabungan BRI. Uang tersebut merupakan pengembalian pertama atas kasus korupsi di tahun 2024. Pihaknya berharap pada kasus korupsi berikutnya, para terpidana juga bisa mengembalikan kerugian negara dalam bentuk uang pengganti. Dengan dibayarnya uang pengganti, maka terpidana tak harus lagi menjalani hukuman subsider selama 6 bulan. Bayaran buang pengganti dalam perkara tidak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran pada SMKR 1 Batam tahun anggaran 2017 sampai dengan 2016. Di mana pelaksanaan eksekusi ini mendasarkan atas putusan Mahkamah Agung nomor 5685 K Pitsus tahun 2023. Di mana terpidana dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 diutup pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Sebagai mana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, yang pada pokoknya menyatakan terpidana dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah subsider R1. Sebelumnya mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batam, Lea Lindra Wijaya Suroso, dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penentut umum. Namun oleh Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang, terpidana difoni 1 tahun penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara yang nilainya hampir setengah miliar rupiah. Demikian bangun selendra melaporkan dari Batam.